Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan beberapa tips dan trik agar struktur pion kalian tetap solid, terjaga, dan terpelihara. Seperti halnya, dalam melawan pertahanan Perancis, teman-teman dapat melihat bagaimana struktur pion kita di pusat permainan yang sangat solid dan kemudian pion dapat lanjut didorong C3. Dengan solidnya struktur pion kalian, saya jamin musuh kalian akan sangat sulit untuk mengembangkan permainan. Dan saya akan membagikan beberapa contoh permainan. Baik, kita mulai dengan contoh permainan pertama. Di sini kita akan bermain dengan Bonziani Opening. Setelah pion lanjut E5, lanjut F3, lanjut kuda melindungi pion, kita lanjut dengan pion C3, Bonziani Opening. Kita bisa melanjutkan pion D4, membuat struktur pion di pusat permainan. Dan langkah top hitam, biasanya kuda akan lanjut melompat F6, menyerang pion E4. Kita teruskan saja rencana kita pion D4. Dan jika pion lanjut memakan pion, kita lanjutkan pion E5, dan setelah kuda lanjut D5, baru kita lanjut makan pion. Dan jika hitam menjawab pion lanjut D6, kalian jangan makan pion, tapi lanjutkan gajah ke B5, membin kuda. Atau jika hitam respon, gajah menyerang raja. Sebelum kita menutup serangan gajah, teman-teman dapat perhatikan, hitam mengontrol petak C3 dua kali. Jadi kita bisa lanjut kuda D2, atau gajah bisa ke D2, dan setelah gajah memukul gajah, kita lanjutkan makan dengan kuda. Dan bagaimana bila hitam ingin membongkar struktur pion kita dengan pion D6? Seperti yang sudah tadi saya katakan, kita lanjutkan gajah B5. Dan misal gajah lanjut menjaga kuda, teman-teman bisa rokade pendek, atau menteri lanjut B3, menyerang kuda D5. Dan misal kuda melompat lanjut F4, baru kita lanjut rokade pendek. Dan setelah hitam lanjut rokade, kita bisa jaga pion dengan benteng atau dengan menteri. Sekaligus menyerang kuda F4. Dan misal kuda lanjut ke G6, kita serang kuda kembali dengan gajah. Dan jika sekarang pion kali pion, disini hitam perlu 15 langkah untuk merusak pion kita. Tapi kita masih punya satu pion di pion D, jadi kita lanjut makan pion dengan kuda. Dan jika kuda kali kuda, kita makan kembali dengan pion. Misal benteng menyerang pion, kita dorong pion menjaga pion. Dan teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Kalau kuda mencoba menyerang gajah, kita lanjutkan dengan taktikal syuting gajah memukul pion. Dan setelah raja lanjut memukul gajah, kita lanjut serang raja. Dan setelah raja kembali, kita lanjut makan kuda. Dan teman-teman dapat melanjutkan permainan dengan keunggulan satu pion. Kita menyerang pion B7, dan pion dapat dendorong H3, kemudian pion G4. Dan pastinya keempat pion kita di sayap raja akan sangat dominan melawan kedua pion hitam sayap raja. Oke, jadi semoga berhasil di posisi ini. Atau bagaimana bila di sini pion tidak lanjut memakan pion, tapi kuda yang lanjut memakan pion. Tenang teman-teman, kita lanjutkan pion D5, menyerang kuda. Jadi setelah kuda lanjut melompat, kita lanjut makan pion, tentu gratis. Dan bila pion menyerang kuda, kita lanjutkan serang raja dengan gajah. Bila gajah menutup, kita makan dengan gajah, menteri hitam akan hilang. Jadi pion akan menutup. Kita lanjutkan makan dengan pion. Dan setelah pion kali pion, kita makan dengan kuda. Dan jika kuda memukul kuda, kita lanjutkan makan kuda. Menyerang raja, menyerang benteng, menyerang kuda. Oke, jadi teman-teman bisa lanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Atau jika hitam tidak tertarik dengan pion kalian, tapi dengan langkah yang lebih solid, bisa lanjut pion D6. Baru kemudian kuda memukul pion. Kita persiapan rokade pendek, gajah E2. Dan jika kuda memakan pion, kita lanjut pion D5. Dan setelah kuda melompat, silahkan lanjutkan menteri A4, sekak. Dan kemudian teman-teman akan mendapatkan kuda E4. Jadi akan sangat beresiko bila lawan kalian berani memukul pion center kita. Baik, kita lanjutkan ke permainan berikutnya. Untuk permainan kedua, kita akan bermain dengan Evans Gambit. Kuda F3, dan setelah kuda C3, kita lanjut dengan Italian Game, Pio Copiano. Kemudian B4 Evans Gambit. Dan setelah gajah memukul pion, kita lanjutkan pion C3. Dan setelah gajah kembali, kita lanjutkan pion D4. Dan setelah pion kali pion, maka lanjut pion kali pion. Oke, dan teman-teman, tentu dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Kita bisa rokade, kuda dapat pelompat G5, menyerang pion lemah F7. Pion Pail F bisa ikut didorong ke F4. Jadi pion-pion kalian akan dominan di pusat permainan. Bang, bagaimana bila gajah kembali menyerang raja? Oke. Oke, teman-teman, misal gajah menyerang raja. Kita geserkan saja raja F1. Dan misal pion didorong, lanjut D6. Persiapan gajah mempin kuda. Kita lanjut serang kuda dengan pion. Dan setelah kuda mengejak pertukaran kuda, kita makan kuda. Dan setelah pion pukul kuda, dan kita di sini masih memiliki dua pion pusat yang sangat kokoh. Dan selain itu, gajah hitam akan terjebak setelah menteri lanjut A4. Sekak menyerang gajah. Jadi silakan lanjutkan permainan di posisi ini. Kita lanjut ke permainan nomor tiga. Kita akan melawan pertahanan Sicilia pion M4, lanjut C4. Dan bila teman-teman tidak familiar atau kurang menguasai teori-teori dari Sicilia, saya menawarkan Alapin Pariasen pion C3. Dan saya jamin kalian akan baik-baik saja. Karena memang Sicilia terkenal sangat rumit. Apa rencananya? Tentu kita akan lanjut pion D4 menyerang pion Sicilia. Dan misal kita ambil contoh, langkah normal. Kita lanjut pion D4. Dan setelah pion kali pion, kita makan dengan pion. Dan kemudian kita akan lanjut pion D5 menyerang kuda. Jadi biasanya pion akan lanjut didorong. Langkah kita sesuai teori atau main lain pion kali pion. Tapi tidak ada salahnya pion lanjut E5. Jadi ini akan terlihat seperti Prince Depend Advanced Variation. Dan setelah gajah lanjut F5, kita lanjut dengan langkah-langkah normal kuda F3. Dan misal gajah menyerang kuda. Kita serang dengan pion. Jika gajah menur. Tentu kita tekan lagi gajah dengan pion. Dan setelah gajah lanjut D6, kita dapat lanjut rokade pendek dengan gajah E2, kemudian raja rokade pendek. Atau jika teman-teman melihat petak lemah D6, kita bisa manfaatkan dengan kuda ke B5. Kemudian kuda D6, disini kuda akan sangat nyaman. Dan bila gajah lanjut C7, mengontrol petak D6, kita makan saja gajah, menteri pukul kuda, kita lanjutkan jaga pion dengan gajah. Kemudian gajah D3, rokade pendek, benteng C1. Oke, jadi silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Atau misal dilanjut, langkah populernya adalah kuda melompat E7, kita lanjut benteng C1, tentu pion dapat dilanjutkan ke B5, menyerang kuda, jadi kuda hitam akan hilang. Dan bila pion H6, kita lanjut tukarkan gajah dengan gajah. Bila gajah makan gajah, kita makan kembali dengan menteri. Dan jika hitam lanjut rokade pendek, silahkan lanjutkan kuda D5, ancaman sekakmat, menteri memukul pion H7. Dan jika kuda lanjut memblok pion, teman-teman kita ubah rencana kita semula. Kenapa? Karena ada kesempatan yang sangat baik di posisi ini. Dengan lanjut pion H4, persiapan pion H5, menyerang kuda. Dan bila pion menyerang kuda, kita serang kuda dengan pion. Bila kuda pergi, maka menteri sekakmat H7. Atau bila pion makan kuda, kita lanjut makan kuda, pail benteng sudah sangat elegan terbuka di pail H. Dan jika pion kali pion, kita lanjut makan pion. Bila menteri lanjut mengajak bertukaran menteri, maka menteri H7 sekakmat. Dan juga gajah kita siap lanjut memakan pion G5. Jadi serangan kalian di sini akan sangat mengerikan. Dan bila pion didorong, kita lanjut saja menteri menyerang raja. Jadi raja harus lanjut naik. Kita lanjutkan benteng H6. Dan bila benteng menyerang menteri, kita biarkan saja ancaman benteng dengan lanjutkan benteng menyerang raja. Pion terpin menteri tidak dapat memukul benteng. Bila raja E8, maka menteri memukul benteng gratis. Jadi raja akan lanjut E7. Kita makan pion, gratis, juga sekak seter. Jadi setelah raja lanjut D8, kita makan benteng yang gratis. Dan setelah raja lanjut D7, kita serang dengan benteng. Raja tidak dapat bergerak. Tentu gara-gara pion kurang ajar E5. Jadi setelah kuda menutup, silakan makan kuda. Jadi raja harus memukul benteng. Maka lanjut E, O. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi kuda melompat C6. Dan juga langkah populer lainnya adalah pion E6. Gerakan kita tetap sama pion D4. Dan misal pion didorong, main lain dari Sicilian Player. Jadi setelah pion lanjut E5, kita berubah ke pertahanan Perancis adepan variation. Dan langkah topnya adalah kuda D6. Menyerang pion D4. Langkah kunci kita adalah pion A3 atau kuda lanjut F3. Dan setelah menteri menekan pion kembali, baru pion A3. Oke, ini gerakan yang sangat penting jika menteri hitam telah berada di B6. Dan bila pion kali pion, kita makan kembali dengan pion. Dan biasanya hitam akan merespon. Gajah D7. Kenapa harus gajah ke D7? Karena tentu menjaga ancaman gajah ke B5 mempin kuda. Kita lompatkan kuda ke C3. Dan kuda kita tentu siap lanjut A4 menyerang menteri. Dan langkah populer hitam pada posisi ini, kuda akan lanjut E7 bersiapan lanjut F5 menyerang pion D4. Atau terkadang pion akan lanjut A6. Karena setelah kuda A4, maka menteri akan bersembunyi ke A7 masih menekan pion D4. Dan apapun gerakan hitam, sama jawaban kita kuda A4. Bisa hitam lanjutkan pion A6, kita lanjutkan kuda A4. Dan setelah menteri A7, baru kita dorong pion B4. Dan jika sekarang kuda melompat, kita lanjutkan gajah B2 menjaga pion D4. Dan setelah kuda menyerang pion, kita lompatkan kuda lanjut C5. Bila gajah memukul kuda, kalian makan dengan pion pusat Pai D. Atau bila pion menyerang kuda, kalian jangan makan gajah, tapi kita makan pion. Dan selanjutnya, pion lanjut B5, menjaga kuda, juga menyerang kuda, kemudian pion A4. Jadi kita punya dua rantai pion yang sangat kuat. Oke, kita menurut ke posisi ini. Tadi gajah lanjut D7. Ini, main lain atau langkah favorit dari hitam. Bagaimana bila kuda lanjut pelompat E7? Tentu teman-teman bisa persiapan rokade pendek, gajah D3. Bang, bagaimana dengan pion kita D4 gratis? Misal kuda memukul pion. Benar juga ya, teman-teman. Oke, kita tukarkan saja kuda dengan kuda. Tidak apa-apa, kita kalah satu pion. Tapi setelah gajah lanjut menyerang raja, maka menteri hitam di sini akan hilang. Jadi ini gunanya gajah lanjut ke D7. Oke, jadi teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Kita akan mendapatkan menteri D4. Oke, kita lanjut ke contoh permainan terakhir. Tadi kita memainkan pion raja E4. Bagaimana bila kita memainkan dengan pion menteri D4? Dan misal pion lanjut D5, teman-teman bisa bermain dengan Queen's Gambit. Dan jika Queen's Gambit accept it, kita dorong pion E4. Kemudian gajah bisa lanjut memukul pion. Dan pion F dapat lanjut didorong E4. Kita akan mempunyai 3 pion pusat yang sangat solid. Dan jika kuda menyerang pion, tentu kita dorong pion E5. Kuda melompat D5. Lanjut kita makan pion. Pion E6, kita bisa lanjutkan kuda E2. Gajah menyerang raja. Kuda menutup. Gajah makan kuda. Kuda makan gajah. Kuda kali kuda. Dan pion makan kuda. Oke, disini pion kita sangat solid dari pion C sampai E5. Bila hitam rokado pendek, teman-teman bisa ikut rokado pendek. Atau menteri bisa lanjut G4, kemudian gajah lanjut H6. Disini hitam akan sangat kesulitan untuk berkembang. Oke, jadi silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Selain kalian dapat melanjutkan dengan Queen's Gambit pion C4, kita juga dapat melanjutkan dengan Peresop Attack kuda C3. Tentu kuda mengontrol petak E4, jadi persiapan pion E4. Jadi biasanya kuda akan lanjut F6, menjaga petak terang E4. Kita serang saja kuda dengan gajah. Dan setelah pion E6, lanjutkan rencana kita pion E4. Bila pion kali pion, kita makan dengan kuda, menyerang dua kali kuda F6. Atau bagaimana bila gajah lanjut E7? Gerakan yang sangat populer menurut TCS Database. Tentu kita dorong pion, lanjut E5. Bila kuda E4, kita makan dengan kuda. Atau bila kuda lanjut D7, kita bisa lanjut makan gajah, atau pion dapat lanjut H4. Dan bila gajah memukul gajah, tentu kita di sini rugi satu pion. Tapi tidak apa-apa. Namanya usaha tidak akan untung terus. Kita bisa lanjutkan kuda B5, ancaman memukul pion sekak sebom. Dan bila kuda A6, kita lanjutkan gajah D3. Dan bila hitam tertarik memukul pion, tidak apa-apa teman-teman, kita kalah dua pion. Tapi hitam di sini akan sangat beresiko untuk krokade benteng. Karena gajah kita dan benteng menyerang pion H7. Jadi kita lanjutkan menteri H5. Kenapa menteri harus ke A5? Jelas menjaga benteng dari ancaman pukulan menteri. Dan misal pion menyerang menteri, kita lanjutkan menteri H6. Dan misal hitam persiapan rokade panjang, tentu gajah akan lanjut ke D7, kemudian rokade panjang. Kita lanjutkan rokade panjang. Dan bila benar, gajah lanjut D7. Oke, kira-kira teman-teman butuh berapa langkah untuk mengeksekusi menteri hitam G2? Oke, silahkan hitung. Kita mulai. Benteng H2. Dan langkah aman untuk menteri adalah P4. Kita serang kembali dengan pion. Dan menteri harus lanjut ke G3. Kita serang kembali dengan benteng. Menteri bisa ke G2, bisa ke F2. Kemanapun menteri berangkat, tentu kematian tidak dapat ditawar-tawar. Misal menteri lanjut F2, kita serang lagi dengan benteng. Tentu menteri harus ke G2. Kita serang kembali dengan benteng. Menteri harus ke G3. Maka menteri akan selesai setelah kuda lanjut E2. Menteri terjebak. Oke, jadi silahkan teman-teman lanjutkan permainan di posisi ini. Di sini, kita unggul menteri. Baiklah, Sobat Kotak Masalah, demikianlah video saya kali ini. Bagaimana membuat struktur pion yang sangat solid di pusat permainan? Tentunya, agar lawan kita kesulitan untuk mengembangkan permainan. Dan bila teman-teman suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah, salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.